Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, welcome to SMA Namiro Official Video Today is our sixth meeting So I hope you watch the video until the end If you don't understand, please ask me on whatsapp Let's start Nah jadi hari ini kita mau bahas materi kaedah pencacahan ya Nah jadi apa aja sih mis yang mau dibahas? Nah jadi kaedah pencacahan itu artinya adalah suatu cara atau aturan Untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu ya Nah jadi ini ada beberapa metode ya Salah satunya itu yang akan kita bahas hari ini adalah filling slot Artinya mengisi tempat ya Nah untuk yang bagian kedua, tiga dan empat Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya Nah sesuai namanya ya filling slot itu artinya aturan pengisian tempat Nah jadi nanti kita sediakan beberapa kotak tergantung soalnya ya Nah jadi contohnya nih soal SIMAK UI tahun 2010 Katanya nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas tiga angka Dengan angka pertama bukan 0 Banyaknya nomor pegawai yang ganjil adalah Nah jadi kan katanya sini terdiri dari tiga angka Berarti itu nanti kita harus buat kotaknya ada tiga ya nak ya Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan Nah untuk mengisi kotak-kotak ini kita harus memperhatikan syaratnya Nah katanya tadi angka pertamanya itu tidak boleh 0 ya Nah jadi berarti yang boleh di 0 itu adalah untuk puluhan dan satuan saja Nah banyak nomor pegawai yang ganjil Nah kalau suatu bilangan dikatakan ganjil jika kita melihat satuannya ya Nah jadi satuan itu yang harus ganjil Kalau depannya gendam gak ada masalah ya Nah berarti untuk pengisian tempat ini kita gunakan angka 0 sampai 9 ya Oke kita buat Nah jadi kita buat kotaknya tiga ya Tiga Nah itu dia Disini ratusan, disini puluhan, disini satuan Nah jadi Kita mulai dari satuan Nah satuan ini mis yang bisa kita isi itu angkanya adalah Kalau dia ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9 ya Berarti ini ada 5 kemungkinan ya Kita isi 5 nanti disini Nah itu dia Nah lalu katanya kan angka pertama bukan 0 nih Nah jadi untuk ratusannya Kalau misalnya kita buat aja gini ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan Nah angka 0 kan gak boleh nih Berarti kita coret ya nak ya 0 gak mungkin Nah terus disini disoalnya gak ada dibilang Angkanya itu harus berbeda Nah kalau gak ada dibilang berarti ini boleh angkanya berulang ya Nah kalau berulang berarti Ada kemungkinannya berapa nih mis? Nah kita hitung ada berapa nih 1 sampai 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu bisa mengisi bagian ratusan Ada 9 nih Nah untuk puluhannya mis? Nah ini ratusannya Kalau untuk puluhannya kita buat dulu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah kalau untuk yang puluhan itu boleh angka 0 ya kan Nah berarti semua bilangan termasuk mis ya 0 sampai 9 Berarti itu ada 10 Nah so ini jadi jawabannya adalah 9 kita kali dengan 10 Dikali 5 Hasilnya adalah 450 So the answer is C Oke kita lanjut ke soal selanjutnya ya UNPK tahun 2018 Katanya disini Berapa banyak bilangan yang terdiri dari angka berlainan Antara 100 dan 400 Yang dapat disusun dari angka 1 sampai 5 Nah kalau untuk angka 100 sampai 400 Mis itu kan harusnya angka 100nya kan gak ikut ya kan Nah tapi untuk bilangan antara 100 dan 400 gimana mis? Nah 100 itu kan bisa 101, 102 dan seterusnya Tapi angka 100nya gak ikut ya Nah jadi tetap untuk ratusannya bisa diisi oleh angka 1 ya Nah jadi kemungkinannya yang bisa itu adalah Angka 1, angka 2, angka 3 mis ya Angka 4 gak bisa Karena batasnya tadi 400 ya diantara Jadi dia gak ikut Nah berarti kemungkinannya itu ada 3 bilangan Oke ya disini berarti ada angka 1, 2 dan 3 3 bilangan Nah katanya kan angkanya berlainan nih Berarti gak boleh ada yang sama Nah berarti nanti Kita buat dulu nih Puluhannya kan harusnya bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 Nah misalnya nih mis udah pake angka 1 untuk di ratusannya Berhubung di angkanya harus berlainan Berarti satunya kita coret Karena udah dipake di ratusan Nah berarti tinggal berapa mis bilangannya Nah disini ada berapa nih Ada Itu 2, 3, 4 ya Ada 4 Nah itu dia Terus karena dia harus berlainan Kita kurang-kurang 1 ya nak ya Berarti jadi 4 dikurang 1 adalah di 3 ya Nah so jadi jawabannya ini adalah 3 dikali 4 dikali 3 Sama dengan 36 ya The answer is A Oke Oke kita lanjut ke soal selanjutnya ya WNBK tahun 2019 Katanya seperti ini Sebuah penyedia layanan telepon seluler Akan mengeluarkan produk baru Dengan nomor kartu yang terdiri dari 12 digit Seorang pegawai mendapat tugas Menyusun nomor kartu dengan kode prefix Atau 4 nomor awal dari identitas penyedia layanan telepon seluler Nah adalah nomornya 0844 ya Jadi itu semua nomor depannya 0844 Dan 4 digit terakhir Merupakan angka cantik Yaitu 1221 Nah pegawai tersebut Hanya diperbolehkan Menggunakan angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Untuk menyusun nomor kartu Yang untuk bagian 4 kartu yang di tengah ya Nomornya Nah berapa banyak nih nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut Nah Kalau ada soal seperti ini Kalaupun dia nggak dibilang nomornya itu Boleh sama Kita harus nangkep ya Nah kalau nomor handphone itu kan boleh ya Misalnya 0844 3333 1221 Boleh ya kan Kalau dia berulang ya Nah berarti ini soalnya Boleh berulang ya Atau nggak harus sama ya Nah jadi Kalau ada soalnya seperti ini Kita lihat Ada berapa nih angkanya 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Berarti ada 7 bilangan Nah yudah Tetap kita bikin Kotaknya Berarti ada 4 ya Untuk mengisi 4 Angka lagi nih Kemungkinannya Berarti Ini untuk angka pertama Angka kedua Angka ketiga Dan keempat Nah karena dia boleh berulang Boleh berulang Berarti Kemungkinan angka pertamanya Adalah 7 Bilangan ya kan Semua bisa dipakai Mis Iya Terus mis Angka keduanya juga boleh Karena kan nggak ada dibilang Harus berbeda Nah yang ketiga juga gitu Nah yang keempat juga gitu ya Berarti Ada berapa banyak mis Kemungkinan nomor kartunya Iya Berarti kita kaliin Jadinya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 Itu artinya adalah 7 pangkat 4 Hasilnya berarti 7 pangkat 4 itu adalah 2.401 bilangan Nah banyak nih ya berarti ya Kemungkinannya nah Nah ya Jadi jawabannya adalah 2.401 Kita next ke soal UMSTIS tahun 2011 Oke mulai ya Nah jadi katanya disini Banyak bilangan terdiri dari 3 angka berbeda Dan habis dibagi 5 Yang dapat disusun dari angka-angka 0 sampai 9 Nah kita harus tahu nih Habis dibagi 5 Berarti itu satuannya bisa angka 0 ya kan Bisa juga angka 5 Nah berarti ada 2 2 skema nih yang harus kita tulis ya Yang pertama Kalau satuannya Angka 0 mis Yang di belakang ya Skema yang pertama Satuan Itu angka 0 ya Nah itu dia Nah yang kedua Ini adalah satuan Kalau angkanya adalah 5 ya Nah itu dia Sama Tetap kita bikin kotaknya ada di 3 ya Berarti ada ratusan mis Ada puluhan dan satuan ya Nah untuk satuan yang angka 0 Berarti disini kita isi Angka 0 ya Nah jadi kalau untuk angka 0 Itu berapa mis kemungkinannya Dia cuma 1 Karena kan angka 0 cuma 1 ya kan Nah itu dia Ingat ya Angkanya harus berbe Sudah tidak boleh sama Nah kita hitung nih Angka 0 sampai 9 Itu ada 10 ya Nah ada 10 nih Kita pakai tadi kan angka 0 nih Berarti sekarang tinggal 9 ya Nah berarti 9 nih di ratusannya Nah kalau dia berbeda Berarti harus dikurang-kurang 1 9 dikurang 1 Adalah 8 Jadi jawabannya ini kita kaliin ya 9 dikali 8 dikali 1 Hasilnya adalah 72 bilangan ya Nah sekarang kita beralih ke satuan yang angkanya 5 ya Nah berarti satuan itu hanya boleh diisi oleh angka 5 Berarti angka 5 itu adalah 1 bilangan ya Ada 1 kemungkinan Berarti mis ini jadinya angka 5 ya Oke ada 1 Nah untuk ratusannya gimana Miss Ya kan Boleh nggak diisi oleh angka 0 Nah kalau yang tadi kan satuannya yang angka 0 di belakang Kalau ini untuk ratusannya atau Iya untuk ratusannya ya terlebih ya Ratusan itu tidak boleh diisi oleh angka 0 Nah berarti 0 kita coret nih ya kan Karena nggak boleh masuk Berarti yang bisa itu 1 sampai 9 Nah 1 sampai 9 itu ada di dalamnya angka 5 Nah angka 5 itu kan udah diisi Di satuan Berarti itu nggak boleh lagi muncul Nah berarti nanti kemungkinannya untuk ratusan adalah angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya Berarti ada 8 bilangan Nah itu dia Oke Nah untuk puluhannya gimana Miss Iya puluhannya boleh diisi angka 0 ya Berarti yang bisa diisi di puluhan itu ada angka 0 Nah terus apalagi Miss Tadi di satuan udah diisi angka 5 ya Berarti kita nggak boleh pakai lagi nih angka 5 ya di puluhan Terus di angka ratusan Misalnya kita udah pakai angka 1 nih ya Berarti satunya nggak boleh dipakai lagi di puluhan Nah berarti ada 2 bilangan yang nggak boleh ya kan Nah 2 bilangan Berarti 10 dikurang 2 Berarti 8 lagi ya Nah itu dia Berarti yang di puluhan itu boleh diisi angka 0, 2 ya 1 nggak boleh tadi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ya Tetap 8 Nah berarti totalnya ini adalah 8 dikali 8 dikali 1 Hasilnya adalah 64 Nah itu dia Jadi kalau udah kita tahu nih Berapa kemungkinan yang satuan yang angka 0 Sama yang satu angkanya 5 Sekarang kita tinggal jumlahkan ya nak ya Berarti jadinya 72 Kita tambahkan dengan 64 Jawabannya adalah 136 So the answer is B Oke Nah Sekian untuk pertemuan kita hari ini Seperti biasa ya Mis ada kata-kata motivasi untuk kalian Nah katanya seperti ini nih Ada kata-kata motivasi ya Nah Berhentilah mengeluh Karena hidup yang kita keluhkan Terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan ya Jadi kalau misalnya sekarang kalian mengeluh Banyak tugas Miss Capek ini itu Nah coba lihat di luar Masih banyak yang nggak sekolah Masih banyak yang Harus bekerja bantu orang tuanya ya Jadi tetap semangat Tetap berusaha Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan Boleh check Miss ya via WA Jadi nanti misalkan kalian ngumpul tugasnya on time Jangan sampai nggak ada lagi yang ngumpul tugas ya Oke That's all for today Thank you for your attention See you on next week Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!